Sahabatku yang baik, salah satu keistimewaan dari pasaran legi adalah mewujudkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alun Firmansah Channel kali ini akan membahas tentang weton istimewa kelahiran pasaran legi, ketahui rahasiamu disini. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan tentang konten channel ramalan ini, karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang maha kuasa dan maha segalanya. Ya, sahabatku yang baik, dari weton kita dapat tentukan masalah perjodohan, keberuntungan, pindah atau saat membangun rumah, bahkan kapan hari baik untuk menikah. Meski sebagian masyarakat Jawa sudah ada yang meninggalkan tradisi ini, akan tetapi weton masih menempel pada kehidupan masyarakatnya. Menurut kita primbon Jawa, kepribadian dan watak seseorang, dengan weton pasaran legi, kerap menggunakan hari pasarannya, yang digunakan dalam perhitungan weton Jawa. Terlebih perhitungan ini, dianggap sangat efektif karena menyandingkan kalender masehi dengan penanggalan Jawa. Pasaran legi merupakan pemegang segel cakra langit yang berelemen kayu atau udara. Pasaran legi mempengaruhi psikologi manusia menjadi optimis dan banyak keinginan. Hal ini merupakan senjata seperti pisau, yang dapat digunakan untuk kebaikan atau dapat menghancurkan dirinya sendiri. Ya, sahabatku yang baik, berikut ini adalah kepribadian orang yang lahir di hari pasaran legi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Anda yang lahir senen legi. Jumlah neptunya sembilan. Sosok yang suka berkeliling dan berpetualang melihat dunia. Suka berdebat? Sopan? Tidak pernah bermimpi untuk menyakiti perasaan orang lain. Cenderung murah hati dan berhenti untuk mencamburi urusan orang lain. 2. Anda yang lahir selasa legi. Jumlah neptunya delapan. Sosok yang kuat, tidak suka melihat orang lain menghalanginya. Jujur, suka bekerja keras, memiliki cita-cita yang tinggi, haus akan ilmu pengetahuan. 3. Anda yang lahir rabu legi. Rabu legi jumlah neptunya 12. Sosok yang menghormati tata kerama, berpegang teguh pada palsafah hidup, kejujuran merupakan prioritas, dan sangat setia. 4. Anda yang lahir kamis legi. Kamis legi jumlah neptunya 13. Sosok yang memiliki cita-cita mulia, dan nilai-nilai yang tinggi. Bijaksana, sabar, bersikap hati-hati jika ingin berhasil, serta cenderung memiliki pandangan yang luas. 5. Anda yang lahir jumat legi. Jumat legi jumlah neptunya 11. Sosok yang suka bersikap jujur, teguh, pengingat bagi orang lain, murah hati, dan simpati terhadap sesama. 6. Anda yang lahir sabtu legi. Sabtu legi jumlah neptunya adalah 14. Sosok yang menyukai gaya hidup mewah, cantai, kualitas nomor satu, dan bahasa yang digunakan tajam, serta menohok. 7. Anda yang lahir minggu legi. Minggu legi jumlah neptunya, adalah 10. Sosoknya tegas, pendiam, tenang, dan terkendali. Cenderung keren, dan mampu mengungkap rahasia. Jadi tidak heran, jika menyukai hal-hal yang berbau aneh, atau mistis, misterius. Ya, sahabatku yang baik, Weton merupakan salah satu kebudayaan Jawa, sejak zaman dahulu, menunjukkan kehebatannya peradaban Jawa pada waktu itu. Kita sebagai manusia boleh percaya ataupun tidak. Yang pasti, kita harus menanggapi segala sesuatunya dengan hal positif. Ya, sahabatku yang baik, perlu Anda ketahui bahwasannya pasaran legi berelemen kayu. Arah timur juga berelemen kayu. Karena itu, pasaran legi duduk atau berkuasa di arah timur. Cakra seklangit, legi, merupakan power pemberi keinginan dan optimisme. Jika dilihat dari sistem alam, kunci kesuksesan pasaran legi ada pada kedisiplinan. Jika pasaran legi sudah memilih jalan, maka harus fokus dan diselesaikan. Pasaran legi merupakan partner dari pasaran pon dalam mewujudkan kejayaan. Orang-orang legi butuh pengendali seorang pemimpin yang baik agar rencana-rencana besar yang dia miliki dapat terselesaikan. Dalam hal ini, untuk melatih kedisiplinan orang-orang legi dapat berpartner atau belajar dari orang-orang pon. Orang-orang pon dikenal dengan tegas dan jelas yang dapat disiplin sesuai dengan prosedur yang ada. Jika orang legi belajar dari orang pon, maka orang legi akan menjadi istimewa. Mereka akan lebih mudah untuk mewujudkan sesuatu, mewujudkan impian yang dia miliki dibandingkan dengan pasaran-pasaran lain. Akan tetapi potensi negatif akan muncul jika mereka tidak mau belajar disiplin. Banyak impian yang tidak terselesaikan dan akan kehabisan waktu. Orang-orang legi harus belajar fokus dan disiplin pada apa yang sudah dipilih dan ditentukan. Jangan menyebarkan energi kemana-mana sehingga tidak menjadi apa-apa. Fokus dan disiplin pada apa yang sudah dipilih bahwa impian akan benar-benar terwujud. Sahabatku yang baik, salah satu keistimewaan dari pasaran legi adalah mewujudkan sesuatu. Mewujudkan keinginannya, mereka hanya butuh disiplin. Dalam sistem alam, pasaran legi didukung dan dikuatkan oleh pasaran wakil. Sementara pasaran legi dilemahkan oleh pasaran pahing, pon, dan kliwon. Seseorang dilemahkan dalam hal ini atau satu pasaran dilemahkan agar pasaran itu atau orang itu tidak menjadi semauannya sendiri dan tidak menjadi liar. Adanya tantangan melemahkan ini adalah untuk mengeluarkan power yang tersembunyi dari dalam dirinya. Orang-orang legi memiliki power tersembunyi. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan sesuatu asalkan mereka fokus. Akan tetapi kemampuan itu tidak akan keluar jika tidak ditantang oleh keadaan, tidak ditantang oleh dirinya sendiri, dan tidak ditantang oleh pekerjaannya. Tapi ketika tantangan itu datang dan mereka menguatkan diri serta menyelesaikannya dengan baik, maka hasilnya akan luar biasa. Power baik dari pasaran legi dapat digunakan untuk mempelajari banyak ilmu. Perlu diingat, fisik itu ada waktunya. Ada saatnya Anda tidak sesehat sekarang, tidak sekuat sekarang, dan tidak lagi semudah sekarang. Oleh karena itu, Mimin menyarankan, belajarlah fokus dan disiplin pada apa yang sudah dipilih dan ditentukan. Jangan sebarkan energi kemana-mana sehingga tidak menjadi apa-apa. Ya, sahabatku yang baik, demikian urayan konten kita kali ini tentang weton istimewa kelahiran pasaran legi, ketahui rahasiamu di sini, yang sudah Mimin uraikan untuk Anda. Semoga urayan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, jaga kesehatan Anda dan keluarga, salam hormat dari Mimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton,